Merpati kan ada empat nih ya Ada lima, ada merpati Balap, merpati kolong bebas Merpati Jamu Minum jamu Nelen jamu, jadi bukan minum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yadijay Santika Dalam podcast kabar Banten Tamu Kita selanjutnya Atau kali ini Masih milenial dan Ini berkaitan dengan hobi yang unik Kita tahu ada fenomena yang Ramai tentang Burung darah Hobi yang Katanya bisa menghasilkan Miliaran rupiah Karena harga burungnya yang fantastis dan Menurut saya Luar biasa bahkan Bisa seharga mobil mewah Dan salah satunya Burung darah dari Banten Itu calaga Banten Pemiliknya Sudah ada di sebelah saya Afriza Faisa Ya kan ya Afriza Faisa Afriza Faisa Faisa siapa ya Jadi Saya ngomong soal Hobi burung yang Apa harganya Miliaran Ratusan juta Hadiahnya gila-gilaan Iya Itu bener tuh Bener Betul sekali itu Yang sampai miliaran gitu burung darah Ada Kemarin itu Ada burung Tembus Namanya Jaguar Itu dari Pekalongan Ditebus Atau dibayarin Dibeli Sama tim Talindo Cilgon Seharga 1,5 miliar 1,5 miliar Cash Cash burung darah Burung darah Kalau dulu Rekor itu Untuk ini Untuk merpati Merpati kan ada 4 nih ya Ada 5 Ada merpati Balap Merpati Kolong Bebas Merpati Tinggian Mejaan Merpati Tomprang Dan merpati Pos Kalau yang sekarang Itu yang misalnya Udah terup media Itu Rekor untuk Merpati Harga merpati Tertinggi itu Awalnya dipegang Sama Jayabaya Jayabaya mana Bukan Dia bayar mantan berpati kan Bukan Sama bergaya Jayabaya Itu Dia Tapi dia mainnya Di merpati Tinggian Mejaan Apa tuh Jadi kalau merpati Tinggian Mejaan Itu Kita main merpati Adu nya Itu Adu skill Dan Kecepatan Sampai ke Bawah Jadi Di merpati itu Kita punya Namanya Kalangan Atau lapak Itu Arenanya Kotak di atas Ada tiang 4 Gitu kan Kotak Dan di bawahnya Ada kotak lagi Nah yang di lombakan itu Burung yang Bisa Masuk Ya masuk Kotak atas Kotak bawah Dan yang sampai duluan Di bawah Itu untuk kolong bebas Nah kalau yang mejaan itu Jayabaya Di bawahnya Atasnya sama ringnya Kotak gitu Di bawahnya itu Ada mejanya Dua gitu Itu lebih sulit Jadi dia diterbangin dulu Terbangin dulu Nanti Turunnya Turun gitu Iya Itu kan Dalam kecepatan tinggi Jadi dia bisa masuk pas Turun pas Dengan landing yang selamat Gitu Iya Jadi itu yang bikin Burung darahnya mahal Iya Dan Yang bikin mahal itu Satu itu Kinerjanya Prestasinya Yang kedua Bisa jadi pertimbangan itu Terahnya Oh artinya Kalau lahir Kalau juara Nanti punya anak Pasti juara lagi Gitu Enggak pasti Artinya Kemungkinan besar Dia Bawa nama besar Bapaknya lah Gitu Kayak gitu Dan artinya Kalau dilatih Bisa kayak Sebelum-sebelumnya Punya antara juara Iya Seleksi alam lah Itu dibilangnya Misalnya Anak raja Pasti Kalau punya pangeran Ada bisa jadi raja baru Gitu kan Cuma gak semua Anak raja Bakal jadi raja Kan Iya Kayak gitu Nah Tapi Gue denger juga Kan lombanya Hadiannya gila-gilaan Iya Dan Salah satunya Banyak juga Burung lu Yang juga Juara ya Alam Kalau dari kandang lu Jak Apa aja Yang pernah jadi juara Dari kandang kita itu Ada Sekitar Tujuh burung Yang udah pernah Juara Mobilan Adanya Hadiannya mobil Hadiannya mobil Lomba Jadi lomba yang paling tinggi itu Eventnya Hadiannya mobilan Dengan total Bisa Seri 100 Total hadiannya gitu ya Kalau diuangkan itu 170 juta Sampai 400 juta Itu Nah Kalau di 400 juta Hadianya Totalnya Iya Totalnya Dan Kalau dari kandang Calaga Tim Serang Banten Kita udah bisa Mencetak Sekitar 7 burung 7 burung juara Iya Ini yang dihitungnya Juara 1 ya Dan yang kebagian Karena lombanya Nggak selesai Itu ada Six Devil Bau Bau Nama-nama burungnya Six Devil Bau Bau Loka Terminator Chico Dan ada 2 Yang kebagian Itu Mig Bima Ini yang juara 1 Dan yang kebagian Kalau lomba selesai Kalau ada Yakuza itu Legendanya Serang Banten Itu dia pernah Juara 2 mobilan Di Tenggerang Itu nama-namanya Dibikin Berdasarkan Trah tadi Atau Sesuka-suka lo aja Suka-suka aja Kalau nama-sama Yang suka ini Ini Nah Yang gue bingung tuh Terakhir Gue denger Burung lo juga Dihargain Ini mobil Sama mobil mewah ya Iya Ada Namanya Burung kita Terminator Itu Kita Hargain 1,6 miliar Wah Burung lo tuh Iya Atau Kita mau tukar Dengan Rubicon baru Empat pintu Nggak bisa Angkat baru nih Udah banyak Ini online Itu Prestasinya apa tuh Burung lo yang dihargain Apa namanya Burung Terminator Prestasinya apa tuh Prestasinya itu Dia juara mobil Terus Dia juara Base of the best Burung terbaik Di lomba Event Pantura Yang bisa disebut itu Itu Kiblatnya Merpati lah Gitu Dan itu Kita lomba di Lapak Padal Tegal Yang Kalau itu Lapak bikin lomba Itu kan dulu Event utama itu 400 juta Nah ini Base of the bestnya Burung Terminator tuh Iya Jual satu Nah itu dia ngalahin Burung-burung Mewah Jagoan Sananya Oh Ini kayak pilihan dunianya Kayak pilihan dunianya lah Gitu Kalau event padal Tegal Itu juaranya ada di kandang lo itu Ada 1,6 miliar Iya Gila Kalau Gue nggak masih agak Nggak habis pikir Sampai seharga itu Emang Lombanya kayak apa sih Iya jadi lombanya Kayak buruk Terminator nih Iya Yang Wargan 1,6 miliar itu Iya Dia juara apa aja Lombanya kayak gimana Iya jadi kalau lomba merpati itu Kita Misalnya Kita daftarin burung yang ingin dilombakan Gitu kan Yang udah dilatih Dilawat Segala macem Kayak kita ngurusin atlet lah Gitu Siap buat kompetisi Nanti Jadi Sistem lombanya itu Kita Burung daftar Dibawa Dengan Lepas Atau tracknya Biasa dibilang itu Jadi kisaran tracknya itu Dari Yang nasional itu 800 sampai 1000 meter 1 kilo Panjangnya Iya Nanti dilepasin di start track Oh jarak lepas Ke Lapak itu Ke arena itu 1 kilo Bisa Ya Kisaran 800 sampai 1 kilo lah Gitu kan Terbang Nanti siapa yang duluan Masuk kotak Atas dan Kotak bawah Itu yang menang Dan terus-terusan Kayak begitu Pesertanya bisa Banyak kan Pesertanya bisa Kalau event akbar gitu ya Bisa dibilang Event besar itu Bisa dari 700 burung Sampai 1000 lebih Jadi yang terbang 1000 burung Iya Cuman kan bagi 2 Kan lepasnya 2 2 2 Jadi 5 Kalau misalnya 1000 pendaftaran burung 500 Pasang Oh Tapi gak mungkin Sampai 1000 kali terbang Burungnya Kan nanti Kalau bilang prima 2 Nanti dari 500 Jadi 2 setengah Dari 2 setengah Jadi 100 Iya 175 Gitu terus Itu kan Dari atas ya Terus dia ke kotak Yang masuk itu Iya Kalau misalnya Tepat Mendarat Dengan selamat Juara Berarti banyak dong Yang sampai Nabrak Apa Pecah Gimana Banyak Kalau gitu Ada yang Lost control Bisa turun Dari atas Sampai bawahnya Terlalu Kenceng Dia landingnya Gak Sempurna Mati di tempat Bisa Patah kaki Patah sayap Bisa itu Terus Paling jauh Di mana Ikut kompetisi Paling jauh Kita ikut kompetisi Kalau ke Wilayah barat Itu Jambi Palembang Nah kemarin kita Juara di Palembang Juara 1 Mobilan Loka Namanya Itu Terah Yakuza Di sendiri Dan Paling jauh Untuk ke Wilayah timur Itu ke Pekalongan Lu bawa Tim ke sana Bawa tim ke sana Kita Lombain Ngamen lah Kalau kita Calaga terkenalnya Tim Wani Keliling Oh Ngamen Ngamen Istilahnya ngamen Muter-muter Nah kan Kalau Kalau gue liat kan Kalau Yang lain Ketika Juara Jagoannya itu Ya itu aja Yang dibawa Kalau lu kan Tadi bilang ada tujuh Ketika Misalnya ada turnamen ini Yang Cara memilih Ini aja yang dibawa Atau semuanya dibawa Tergantung Jadi Pertimbangannya Ketika Pelatiha Sebelumnya Sebelum berangkat Sebelum berangkat Lomba itu Pasti kan ada persiapan Persiapan Pelatihan Perawatan Kondisi burung Seleksi dulu Kalau emang Semuanya layak Bawa Bawa Bisa kita Sampai bawa 20 player Bisa Kalau misalkan Ada yang 10 emang Yang layak Dibawa Ya bawa 10 Kayak gitu Ini gak bawa Satu pasangan aja Enggak Nah Dari Juara itu Udah Apa namanya Menghasilkan Apa aja Lu denger kan Pertama kan Lu punya karyawan Masih udah punya tim dong Iya punya tim Berapa orang tim itu Tim 6 orang Itu sehari-hari Ngurusin burung darah lu Ya jadi ada tugasnya Ya ada Semuanya ngurusin burung Cuman ada yang Bagian perawatan Bagian pelatihan Bagian geber Kayak gitu Oh lu punya banyak Asisten bidangnya masing-masing Iya Kayak gitu Nah kalau perawatan Pakan Sebulan bisa berapa Eh sekarang di kandang lu Ada berapa Burung tak Sekarang total Ada sekitar Berapa ya 70 pasang lah Hampir 100 Hampir Gimana ngerawatnya Ngerawatnya ya gitu Kita ngerawat atlet aja Dari Konsumsi Dari Makanan harus diperhatiin Harus diperhatiin Tetep Kayak konsumsi Pelatihan Kesehatan Tiga sih itu faktor utama Kalau sakit apa Ke dokter gak Kalau sakit Ada yang khusus Ada khusus Kadang kita Bawa dokternya ke kandang Kalau gak bawa burungnya Ke dokter Iya Dokter Ewan Sama kita punya Ada multivitamin Multivitamin Supremene juga Jamu Oh burung-burung Minum jamu Minum jamu Nelen jamu Jadi bukan minum Terus Sebulan itu Perawatan Berapa ya Sebulan bisa Ini perawatan burung Apa Total pengeluaran kandang nih Total pengeluaran kandang Total pengeluaran kandang Masuk pakan Segala bisa Sekitar Sepuluh Sepuluh Juta Sebulan Sebulan Gaji karyawan Ini tapi Belum dihitung sama Akomodasi kita Ngamen gitu ya Misalnya kalau lomba Keluar kota Keluar kota Ada lagi Ada lagi Bisa sekali ngamen Sepuluh juta Sekali jalan kita Lomba Apalagi jauh ya Iya apalagi kalau jauh Nginep kan Nginep Kalau enggak Kalau nginep sih Biasanya disediain Apa penitia gitu Oh ada Cuman kita ngasih Makan Nolam Iya Ngasih uang Ngasih aku Buat Ngasih duit Pendaftaran Kayak gitu kan Nah Transport Itu Sepuluh Bulan Sejuta Kan Nggak Semua Nggak Tiap hari Nggak Tiap hari Kompetisi ya Iya Gimana itu Ngelolanya Bisa 10 juta sebulan Terpenuhi Itu dari Hadiah itu Atau dari Lara yang terjuara Kalau dari hadiah sih Itu bonus lah Gitu kan Itu Ya Apa Hadiah juga kan Kita nggak Nggak selalu Tiap lomba juara Gitu kan Yang lebih utama Itu dari Ternaknya Oh Dari ternak Kita jual-jualin Anak-anak Burung kita yang udah juara Soal itu yang dicari orang Ini tadi saya bilang Itu kan Harganya bisa tinggi Harganya bisa tinggi Paling murah berapa Paling murah Untuk Sekarang Kita Kisaran Yang masih kecil Gitu ya Peik gitu Yang misalnya Peik itu Ada yang Anak-anak Anak-anaknya Itu 15 sampai 50 juta Anaknya doang Iya Bisa inden Telurnya malah Kalau orang Nggak mau keduluan Belum dikawin Sudah di pesen duluan Iya Belum Netes Orang belum Nelor Dia inden Saya mau anaknya Ini misalkan Kayak Lokani Lokani kan Dia juara mobilan Itu udah Podium mobilan Itu dia 5 kali Sekali juara 1 Juara 2 2 kali Juara 3 Sekali Juara 4 Sekali Dibagi Sekali Nah pas dibagi Ini dia masih Pik Masih kecil lah Hitungannya Dia udah juara Udah kebagian mobilan Masih kecil udah Juara Iya Karena Bisa dibilang Itu terakhnya Yakuza Terah juara Sebelumnya Terah juara Sebelumnya Kayak gitu Kalau udah Juara gitu Banyak yang nungguin Turunannya Sampai telurnya Aja Bahkan Kalau mau dikawin Aja Ditunggu Ada juga Mau dong sama Cewean ini Sama loka Kalau gak Biasanya Kita inden Anak loka Dengan Cewean Dengan betinaan Yang udah Betina ini Menghasilkan Banyak juara juga Burung juara juga Itu kalau Pernah yang belinya Dari jauh ya Pernah Sering Gimana cara ngirimnya Cara ngirimnya Biasanya Ambil sendiri sih Kalau yang mahal Kalau yang udah Dari luar daerah Dia datang gitu Iya Kayak gitu Kalau gak Kita kirim lewat Travel Kalau gak lewat bis Aman Aman Waktu itu kerjaan Burung darahnya gak Gak tau lah Gak tau lah Gak tau ya Gak tau ya Sekarang udah meningkat Terus Sekarang bisa dibilang Industri hobi sih Hobi industri gitu Sekarang Tapi Beternak Burung Kompetisi Beda sama Beternak Kuan biasa Ini kuantitas Karena yang dicari Kualitas gitu kan Ya gitu Kalau kita kayak Ternak ayam Buat Pedaging ya Asal netes Semua juga kan Yang penting netes Kalau ini kan enggak Kita seleksi Segala macem Nah itu yang bikin mahalnya Nah itu Dari perawatan Pelatihan Pemilihan materi Ternak Gitu kan Karena gak semua Apa Emang burung Juara itu Marketnya Untuk anak-anaknya Inilah Tinggi lah Gitu kan Karena orang berharap Pengen anaknya Kayak bapaknya Gitu kan Nah terus Yang kedua Mungkin aja Juga bisa Burung yang Belum Ketauan Terahnya Menghasilkan anak Bagus Cuman orang Kebanyakan Daripada Pusing-pusing Ternak Coba-coba Lebih ini Yang udah Jelas aja Gitu Ini udah prosesi Jadi kita udah punya Acuan lah Gitu Udah punya pegangan Kondasinya Gitu Nah Pandemi kemarin Sempat stop dong Juara Kejuaraan Stop Pakkem gak ada Keluar daerah Gak Gak keluar daerah Kita selama Satu tahun Lumayan juga Gak ngapa-ngapain Tapi yang beli Itu Ada Biasanya itu Dijadikan waktu Buat Ternak lah Kita seleksi-seleksi Buat nanti Event selanjutnya Jadi kita punya Senjata baru Baru Menyiapkan Menyiapkan Itu juga Awalnya Gimana Bisa Seneng Hobi Burundara Kemudian Menghasilkan Kayak begini Awalnya itu Iseng aja Dulu Masih SD Itu Si kelas Ya anak-anak Banyak Kebanyakan Anak-anak Ya Anak-anak Lucu-lucuan Dulu tuh Kayak ngeliat Adalah Kayak lapak kalangan Kecil gitu Di Sepang Bangan Dera sempakan Rumah kan Dipuri Kan Cerak Seru Teriak Teriakan Doa Mesti Ngeliat Orang Teriak Seru Aja Gitu Kan Turun Jatuh Turun Turun Gitu Belilah Akhirnya Tuh Ke Rau Burung Biasa Burung Biasa Burung Pasar Orang Bilang Ya Kan Gitu Kan Beli Main Main Ayah Ngeliat Di Bumi Gitu Apaan Burung Main Dimana Ada Di Sepang Ternyata Ya Dulu Kecilnya Main Juga Burung Kayak Gitu Cuman Ayah Dulu Meditasikan Main Itu Burung Mejaan Itu Tadi Bukan Kolong Bebas Sekarang Seru Juga Main Kolong Bebas Kayak Apa Ya Kalau Buat Kita Sih Buru Turun Lebih Serem Lebih Adrenalin Gitu Tenten Juga Lebih Seru Kan Kayak Gitu Akhirnya 2005 Kita Tekunin Bikin Tim Nih Karena Diserang Oh Udah Banyak Pakai Tim Pakai Tim Perorangan Doang Daftar Dua Tiga Burung Akhirnya Bikin Tim Bikin Tim Kita Bikin Tim 2005 Itu Masih SMP SMA SD Mulai Bikin Tim SD 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 Tanteng Sama Orang Ayah Tetap Ama Ayah Gitu 2005 Kita Bikin Tim Kita Kita Mulai Disitu Serius Ngambil Joki Yang Buat Rawat Gitu Kan Soalnya Ya Udah Mulai Serius Gitu Udah Bukan Main Cuma Main Mainan Doang Udah Lomba Gitu Kan Ininya Tujuannya Udah Kelomba Amat Keternak Sampai Kita 2006 Aja Itu Belanja Burung Sampai Keluar Kota Akhirnya Sengaja Belanja Burung Keluar Kota Untuk Belanja Burung Ke Purwakerto Mulai Mulai Dari Situ Misalnya Kita Kayaknya Seru Nih Kalau Abak Bosen lah Main di Serang Serang Doang Sampai Anting Sampai Cari Tantangan Barulah Gitu Kan Beli Lima Burung 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 Juaraan Namanya Disitu Ada Yakuza Kelaras Bongkar Galaxy Sama Gareng Nah Disitu Muncul Nama Yakuza Itu Yang Sekarang Jadi Maskot Calaga Yang Terakhnya Keturunan Itu Udah Menjuaranya Di Berbagai Event Nasional Dengan Berbagai Jawara Nah Jadi Anak Cucu Cicitnya Udah Ngerasain Event Event Besar Semua Juara Walaupun Nggak Semua Cuman Ada Di Nama Di Jalur Anak Yakuza Ada Yang Juara Nasional Juara Event Besarlah Kalau Nasional Terlalu Tinggi Kita Jual Event Besar Anak Cucunya Cicitnya Oh Gitu Dan Di Banten 90% Di Serang Cilegon Bisa Dibilang 90% Pemain Pake Darahan Calaga Tapi Gua Dengar Walaupun Hobi Banget Burung Saling Berkompetisi Gua Dengar Sekarang Udah Menjadi Calon Dokter Amin Bentar Lagi Insya Allah Masih Apa Dokter Hewan Umum Burung Darah Dokter Hewan Terumum Insya Allah Sekarang Lagi Nyusun Skripsi Lagi Nunggu Sidang Buat Skripsi Habis Itu Koas Oh Iya Jadi Kalau Dokter Nanti Ketika Dokter Ketinggalin Dokter Main Burung Darah Emang Kenapa Senior Pasien Pasien Ntar Lagi Main Burung Darah Gimana Enggak Profesional Ya Kayak Ayah Ada Senior Dokter Satu Kampus Kaka Kelas Sekarang Spesialis Darah Main Merpati Ketemu Di Lapak Ketemu Di Lapak Ya Waktu Lucu Ternyata Ayah Kenal Nanya-Nanya Ternyata Satu Kampus Gitu Kan Satu Kampus Bang Nanti Gue Ajarin Tapi Minta Burung Ya Gitu Gitu Lah Ya Udah Siap Gitu Nah Menurut Hobi Kan Ternyata Tidak Gak Juga Mengganggu Tugas Belajar Cita-cita Lu Gitu Ya Ini Hobi Tapi Juga Bisa Menunjang Cita-cita Lu Nah Sekarang Menurut Seperti apa Hobi Burung Di Serang Atau Di Bantun Prospeknya Kedepan Prospeknya Hobi Burung Kedepan Itu Menjanjikan Banyak Soalnya Di Serang Ini Banyak Burung Prestasi Tingkat Nasional Gak Dari Kandang Kita Doang Ada Kandang Orang Yang Dia Pecah Rekor Gitu Kan Burung Namanya Garong Itu Cuman Harus Ditekan Namanya Hobi Jangan Ke Money Oriented Dulu Sebenarnya Fashion Aja Dulu Namanya Hobi Makan Cari Kesenangan Bukan Cari Duit Kan Gitu Kan Kalau Cuma Kerja Kan Kalau Emang Udah Tekun Di Hobi Itu Ya Udah Dapat Prestasi Insyaallah Itu Mengikutin Gitu Kan Gitu Millenial Juga Bisa Terjun Disini Bisa Hobi Itu Ternyata Bisa Berprestasi Dan Menghasilkan Hanya Memang Prosesnya Nggak Singkat Apalagi Hobinya Makhluk Hidup Dinamis Banget Makhluk Hidup Nggak Kayak Elektronik Atau Setting Langsung Statis Rusak Tinggal Tulis Bisa Mati Bisa Sakit Bisa Bisa Ilang Gitu Kan Sekarang Kejuaraan terdekat Apa Kejuaraan terdekat Nanti Kita Insyaallah Bakal ke Tanggerang Itu Event mobilan Juga Minggu depan Sama Dua minggu Kedepan Jadi Kalau event besar Setelahnya Satu bulan Bisa Dua kali Dua minggu Nanti November Akhir November Kita bikin Event mobilan Besar-besaran Juga Diserang Salaga Iya Saya yang bikin Sama ayah Di BIP Dekat perumahan BIP Yang arah lurus Mau ke Rel itu Ya ada Situ Yang pakai Sebelahnya Terus Kalau di Kumpulin Sudah berapa Mobil ya 10 Kalau di Kumpulin Yang bener Total juara Satunya Yang kita 6 6 6 Total juara Satunya Belum Yang di Hitung Juara 2 Juara 3 Atau Dibagi Banyak Ditabungan Aman Insya Allah Kalau investasi Makhluk hidup Harus Pinter-pinteran Sama Ini Si Apa Namanya Dinamis Kan Jadi Harus Dapat Momentum Harus Ketika Lagi Juara Banyak Relak Mau jual Atau Ditahan Bisa Mati Soalnya Kita Sering Kayak Gitu Dulu Kayak Gitu Kan Burung Juara Ditawar Orang Segini Segini Kita Tahan Karena Masih Apa Tujuannya Masih hobi Belum Terlalu Ke Bisnisnya Kalau Anak Anak Boleh Sekarang Sekarang Sudahlah Sudah Mau Kawin Lagi Jadi Modal Modal Lamaran Lamarannya Sepasang Burung Darah Harganya Satu Miliar Lebih Pingsan Terima kasih Banyak Mudah Mudah Jadi Inspirasi Juga Buat Millenial Jadi Walaupun Hobinya Burung Darah Calon Dokter Jadi Hobi Itu Sangat Positif Kalau Ditekuni Dengan Baik Begitu Oke Demikanlah Podcast Kita Kali Ini Bersama Afrija Faza Pengusaha Terak Yang Hobi Burung Darah Harganya Sampai 1,6 Miliar Dan Ini Bakal Dilepas Benar Benar Segera Cepet Aku Dan Tentunya Kita Berharap Ini Menjadi Bagian Tadi Bilang Hobi Jangan Menghabiskan Waktu Tapi Memanfaatkan Waktu Tanpa Mengorbankan Pendidikan Atau Hal lainnya Prioritas Selalu Waktu Sip Kalau Gitu Terima kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima